Masyarakat, saya sudah jenuh disuruh lockdown 3 bulan lebih ya Pak ya. Jadi gubernur ini Ridwan Kamil yang jelas memberikan statementnya. Seorang wisatawan asal Bandung adu mulut dengan petugas cekpoin perbatasan masuk kawasan objek wisata Pangandaran minggu malam. Wisatawan yang membawa rombongan keluarga ini tidak terima saat tidak diizinkan masuk ke kawasan wisata Pangandaran karena tidak bisa menunjukkan surat keterangan sehat. Namun karena memaksa untuk tetap masuk, petugas meminta wisatawan tersebut untuk dilakukan rapi tes di pos penjagaan dengan biaya 200 ribu rupiah. Kalau memang rapi tes, rapi tes. Ini wabah ini kan musibah Pak. Kenapa? Bisa istilahnya harus ada nilai angka kaya jual beli Pak. 200 ribu harus di rapi tes. Ini kan udah clear, udah diperbolehkan. Kalau kita mendengar tidak diperbolehkan, saya tidak akan mungkin Pak akan memaksakan diri ke sini. Saya cuma menjalankan tugas di sini. Selebihnya itu kan kebijakan buluan di Pangandaran. Kalau misalkan ada yang nggak bisa nunjukin hasil rapi tes dan surat kesehatan, di sini disediakan tes rapi tes di sini. Setelah terlibat cekcok dengan petugas, wisatawan tersebut akhirnya tidak jadi melanjutkan perjalanan ke Pangandaran dan akhirnya putar balik. Rapi tes kepada wisatawan, pengelola, dan warga juga dilakukan petugas gabungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto di kawasan Pacet minggu siang. Dari rapi tes terhadap 288 orang, tiga di antaranya menunjukkan hasil reaktif. Namun, ketiga orang ini telah kambur sebelum dilakukan tes swab. Untuk memastikan hasilnya, petugas akan mendatangi rumah ketiga orang tersebut untuk dilakukan tes swab. Kita coba tracing semuanya, karena memang kita ini sudah beranjak kepada posisinya pemulihan ekonomi. Kita siapkan semua. Jadi paling mudah juga kesehatannya, sosialnya, ekonominya, bahkan sampai keamanannya. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Jawa Timur memberikan jatah seribu orang untuk dilakukan rapi tes untuk wilayah Pemkat Mojokerto. Pemerintah Kabupaten Mojokerto kini tengah mempersiapkan protokol kesehatan di tujuh sektor yang salah satunya adalah lokasi wisata. Tim Liputan CNN Indonesia Kesehatan Jawa Timur